Bos, itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. The Chaos Divine Beast, yang terus-menerus mengeluarkan raungan, memperhatikan bahwa serangan Golden Dragon Blood Lion semakin lemah dan semakin lemah. Sangat gembira, itu meningkatkan intensitas serangannya dan membombardir tubuhnya yang terluka parah. Mengaum, pengapian garis darah kedua. Saat lukanya semakin parah, Golden Dragon Blood Lion membakar kekuatan garis keturunannya untuk kedua kalinya dan mengubah wujudnya. Lapisan tipis sisik naga menutupi seluruh tubuhnya, dan luka-lukanya ditekan secara paksa oleh kekuatan garis keturunan yang membara. Dalam menghadapi bahaya, Golden Clear Dragon Blood Lion yang sangat cerdas menggunakan teknik terakhirnya untuk berubah dan membuat pertahanan terakhir. Transformasi, singa darah naga emas ini memiliki kemampuan untuk berubah. Melihat sisik naga yang menutupi tubuh Golden Dragon Blood Lion, Ye Chen Feng dikejutkan oleh kemampuan Golden Dragon Blood Lion. Hari ini, kalian semua akan mati. Setelah membakar garis keturunannya untuk kedua kalinya, Golden Dragon Blood Lion berubah menjadi bentuk setengah naga setengah singa dan mengeluarkan raungan ganas. Tubuh besarnya melompat dan menerkam Chaos Divine Beast, ingin melahapnya terlebih dahulu. Pada saat kritis ini, boneka pedang dengan cepat berdiri di depan Chaos Divine Beast dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan sengit dari Golden Dragon Blood Lion. Surga tanpa ampun. Saat boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan sengit dari singa darah naga emas, empat rune of heaven's way terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kekuatan surga, membombardir tubuh besar singa darah naga emas. Ledakan. Tubuh besar Golden Dragon Blood Lion bergetar, dan sisik naganya dihancurkan oleh heaven's merciless. Namun, setelah berubah menjadi bentuk setengah naga setengah singa, tubuh Golden Dragon Blood Lion menjadi sangat kuat. Jalan surgawi tanpa ampun Ye Chen Feng tidak bisa melukai tubuhnya. Raungan kekacauan. Tubuh besar Chaos Divine Beast membesar dengan cepat, dan raungan yang menghancurkan bumi menyapu seperti ombak yang bergulung. Mengaum. Menghadapi serangan heaven's merciless heavenly way secara langsung, Golden Dragon Blood Lion juga mengeluarkan raungan singa yang mengerikan. Itu berfluktuasi di udara yang kacau dan membombardir raungan kekacauan. Ketika dua gelombang suara yang menakutkan itu bertabrakan, itu langsung melahap semua suara di angkasa. Kekuatan balasan yang kuat membentuk tornado di udara dan menyapu seluruh ruang. Tujuh Pedang Penghakiman, Bulan Pudar. Ketika seluruh ruang dipengaruhi oleh tornado dan jatuh ke dalam kekacauan, Ye Chen Feng terus menyerang. Pola surga dao, pola pedang dao, dan pola guntur dao dengan cepat menyatu dan membentuk bulan sabit yang aneh. Itu memangkas tornado dan terus menyerang Golden Clear Dragon Blood Lion. Seiring waktu berlalu, luka Jin King Dragon Blood Lion terus memburuk. Namun, di wajah Ye Chen Feng, tidak ada sedikitpun kegembiraan. Sebaliknya, ada tampilan yang bermartabat. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kristal surgawi boneka pedang hampir habis dan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu boneka pedang kehilangan kemampuannya untuk bertarung, itu akan berdampak besar pada situasi. Tanpa boneka pedang untuk memblokir serangan sengit dari singa darah naga Jin King, Ye Chen Feng tidak berani melawannya secara langsung. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara saya menangani Golden Clear Dragon Blood Lion ini? Ye Chen Feng mengerutkan kening saat dia mencoba memikirkan solusi. Mengaum Pada saat ini, singa darah naga Jin King, yang kekuatan garis keturunannya benar-benar tersulut dan jatuh ke dalam kegilaan, terus menerkam. Garis-garis cahaya darah yang tajam seperti guntur saat mereka membombardir Ye Chen Feng dan yang lainnya. Singa darah naga Jin King ini memang merupakan spesies mutasi kuno. Sangat ganas. Ye Chen Feng menggunakan wind reading spell untuk menghindari cahaya darah yang dimuntahkan oleh Jin King Dragon Blood Lion. Dia terkejut dengan kekuatannya. Tidak, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Mari kita coba menggunakan otak pemakan jiwa. Mungkin otak pemakan jiwa dapat membalikkan keadaan dan mengendalikan singa darah naga Jin King yang terluka para ini. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng mengeluarkan otak pemakan jiwa yang berharga dan siap menggunakannya untuk mengendalikan kesadaran singa darah naga Jin King. Saat Ye Chen Feng mengeluarkan otak pemakan jiwa, singa darah naga Jin King yang sangat cerdas segera menciumnya. Mata emasnya yang ganas dipenuhi dengan kewaspadaan. Tiba-tiba menyerah menyerang boneka pedang dan mengelak ke samping. Yah, singa darah naga Jin King takut pada otak pemakan jiwa. Menangkap jejak ketakutan di mata Jin King Dragon Blood Lion, Ye Chen Feng benar-benar yakin bahwa otak pemakan jiwa dapat mengendalikan kesadarannya. Dia dengan tegas mempercepat dan mendekatinya. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Ye Chen Feng mendekat dengan otak pemakan jiwa, singa darah naga Jin King segera mengeluarkan raungan yang menakutkan dan membombardir tubuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk mendekatinya. Sword Puppet, Divine Beast of Chaos, kendalikan untukku. Ye Chen Feng, yang tubuhnya sebanding dengan benda langit kelas atas, menahan raungan singa darah naga Jin King, dan darahnya mendidih. Dia segera memesan Sword Puppet dan Divine Beast of Chaos. Oke. Menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang segera berubah menjadi seberkas cahaya pedang, merobek raungan yang menakutkan, dan dengan cepat memaksa singa darah naga Jin King mundur. Ketika boneka pedang berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan bentrok dengan cakar singa Jin King Dragon Blood Lion, ia tiba-tiba melesat, mengulurkan lengannya yang kuat, dan langsung memeluk kepala singa besar Jin King Dragon Blood Lion, dan dengan kasar mencekiknya. Lehernya. Saat berikutnya, Divine Beast of Chaos muncul di atas kepala Jin King Dragon Blood Lion, dan menekan tubuh Jin King Dragon Blood Lion yang terluka parah, untuk sementara membatasi gerakannya. Mengaum, mengaum. Kepala Jin King Dragon Blood Lion dicekik dan tubuhnya ditindas, yang membuatnya marah. Saat itu meraung dengan marah dan meledakan kekuatan yang mengejutkan untuk mengguncang wayang pedang dan binatang kekacauan ilahi, seberkas cahaya merah darah menembus ruang dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Ye Chen Feng menembakkan otak pemakan jiwa ke dalam mulut berdarah Jin King Dragon Blood Lion. Mengaum, mengaum. Merasa bahwa otak pemakan jiwa mulai mengikis kesadarannya, wajah Jin King Dragon Blood Lion dipenuhi rasa takut, dan terus meraung kesakitan. Baiklah, kembalilah, kalian semua. Merasa bahwa otak pemakan jiwa telah berhasil mengikis otak singa darah naga Jin King, Ye Chen Feng segera memanggil kembali boneka pedang, yang energinya hampir habis, dan binatang kekacauan ilahi, yang kekuatan jiwanya sangat terkuras. Mereka bersembunyi di kejauhan dan menunggu dengan sabar. Singa darah naga Jin King kesakitan, berguling dan berjuang di tanah, dan tanah hancur tanpa bisa dikenali. Raungannya yang menyakitkan mengguncang langit dan bumi. Meskipun singa darah naga Jin King mencoba yang terbaik untuk melawan, dia terluka parah dan tidak bisa melawan otak pemakan jiwa. Perlahan, otak pemakan jiwa benar-benar mengikis otaknya dan menguasai kesadarannya. Selesai. Merasa bahwa otak pemakan jiwa di otak Jin King Dragon Blood Lion telah menjalin hubungan dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menghela nafas lega, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah menaklukkan singa darah naga Jin King, Ye Chen Feng memiliki kendali lebih besar atas kekuatannya. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menghadapi Mo Feng Yun secara langsung. Namun, dia tidak tahu bahwa Mo Feng Yun telah memasuki gua yang bobrok ini dan juga mendapatkan kesempatan besar. Dia telah menembus ke alam kaisar binatang tempur peringkat dua, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Huff, akhirnya tidak ada lagi kendala. Aku bisa menggali buah naga api air sekarang. Ye Chen Feng menghela nafas lega dan meminum seteguk air nasib surgawi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Setelah itu, dia mengendalikan pola hidup dao untuk menyembuhkan luka-lukanya sambil dengan hati-hati mendekati pohon buah naga api air berwarna biru dan merah yang tingginya lebih dari 10 meter. Dia ingin dengan paksa menggali buah naga api air yang bahkan lebih berharga daripada teratai langit. 492. Senjata Penguasa, Hancurkan Berjalan ke bawah pohon buah naga air, roh jiwaya Chen Feng yang kuat mengunci pohon buah naga air yang telah dipelihara selama lebih dari 100 ribu tahun. Dia memegang senjata penguasa yang diresapi dengan tiga niat dao dan menusup pohon. Namun, ketika dia menusup dengan sekuat tenaga, dia hanya berhasil menggores kulit kayu yang keras dan tidak berhasil menembus pohon. Sulit sekali. Mengapa kulit pohon buah naga air ini begitu keras? Merasakan kekuatan pantulan dari senjata penguasa, Ye Chen Feng membuka matanya lebar-lebar dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah diserang, pohon buah naga air yang telah mengembangkan spiritualitas membangkitkan kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Ye Chen Feng. Mahkota pohon yang rimbun bergetar hebat dan membentuk aliran air dan energi api yang menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti badai. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Ketika energi air dan api menyapu ke arahnya, dia dengan tegas mengeksekusi teknik wind reading dan berubah menjadi bayangan angin. Dia terbang kembali dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghindari serangan pohon buah naga air. Bos, coba gunakan Chaos Divine Wood. Seharusnya bisa menahan pohon buah naga air ini. Merasakan kekuatan serangan pohon buah naga air, Chaos Divine Beast yang melemah mengirimkan pesan. Dan, Ye Chen Feng mengangguk. Dengan pikiran, dia memanggil Chaos Divine Wood yang memiliki 16 daun dewa 5 warna dan mengendalikannya untuk terbang menuju pohon buah naga air. Dibandingkan dengan pohon buah naga air yang tingginya lebih dari 10 meter dan akan membutuhkan 4 orang untuk memeluknya, Chaos Divine Wood hanya bisa digambarkan sebagai kecil. Namun, ketika pohon buah naga air yang telah mengembangkan spiritualitas merasakan Chaos Divine Wood, ia secara naluriah merasakan ketakutan. Pada saat ini, Chaos Divine Wood membentuk puluhan ribu akar lima warna dan menembus kulit pohon buah naga air yang keras seperti pisau panas menembus mentega. Akarnya mengebor ke dalam tubuh pohon dan dengan gila-gilaan melahap energi murni yang terkandung di dalamnya. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, mahkota pohon besar pohon buah naga air bergetar lebih keras lagi. Itu membentuk gelombang air yang kuat dan energi api yang dengan ganas menyerang Chaos Divine Wood ingin menghancurkannya. Namun, Chaos Divine Wood adalah salah satu kayu dewa terkuat di alam semesta. Bahkan jika itu hanya pohon muda, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh pohon buah naga akua. Seiring waktu berlalu, Chaos Divine Wood, yang berada di tengah badai api dan air, tidak terpengaruh sama sekali. Itu mengendalikan akar lima warna untuk melahap dan menyerap segalanya. Perlahan, daun buah naga air, yang telah kehilangan banyak energi spiritual, mulai layu. Cabang-cabang pohon besar mulai patah, dan vitalitas pohon itu cepat habis. Chaos Divine Wood, yang telah melahap sejumlah besar energi spiritual, menumbuhkan lima daun dewa lima warna yang baru. Bibit kekacauan juga tumbuh semakin tinggi, berhasil memelihara lima helai energi kekacauan. Selain dua helai caotik force yang telah dia pelihara sebelumnya, Ye Chen Feng telah memahami gerakan pembunuh lainnya. Kaca Ketika Chaos Divine Wood menyerap semua energi spiritual pohon buah naga aqua, pohon besar itu pecah, memperlihatkan buah naga aqua di tengah batang pohon. Itu seperti jantung, berdetak perlahan, dan nadinya seperti naga. Itu merah dan biru. Formasi rune, segel. Tangan Ye Chen Feng bergerak cepat dan membentuk rune formasi yang rumit. Dia menyegel buah naga aqua yang dipukuli dan menyimpannya di cincin yin dan yang miliknya. Dragon Blood Lion, ada yang ingin ku tanyakan padamu? Setelah mendapatkan buah naga air, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood yang terus berubah dan pergi ke Golden Dragon Blood Lion, yang terbaring di tanah dan memulihkan diri. Dia bertanya dengan lembut. Tuan, apa yang ingin kamu ketahui? Golden Dragon Blood Lion tidak bisa menahan pikiran Ye Chen Feng karena kesadarannya dikendalikan oleh otak Soul Deforer. Ia bertanya dengan patuh. Siapa sebenarnya gua ini yang tinggal? Mengapa Ethereal Wonderland muncul di benua Dohun? Tanya Ye Chen Feng, ingin mendapatkan beberapa informasi penting dari Golden Dragon Blood Lion. Aku tidak terlalu yakin apa itu Ethereal Wonderland. Golden Dragon Blood Lion berkata dengan ragu, aku hanya tahu bahwa tuanku dikejar oleh Godfin yang sangat menakutkan di domain surga. Dia melintasi domain yang sangat luas sebelum muncul di sini. Saya adalah salah satu binatang kontrak yang ditangkap tuan saya. Sekarang tuanku sudah mati, aku telah mendapatkan kembali kebebasanku. Godfin Setelah mendengar penjelasan Jin King Dragon Blood Lion, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat tinggal gua ini akan berhubungan dengan Godfin yang menakutkan. Bahkan Chaos Divine Beast pun ketakutan. Itu jelas tahu tentang Godfins dan betapa menakutkannya mereka. Menurut ingatan Soul Deforer, Godfin bisa dikatakan sebagai ras paling misterius di alam semesta. Mereka dilahirkan dengan kekuatan tak terbatas dan tubuh fisik yang menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan ilahi yang kuat dan ingatan yang diwariskan, tetapi mereka juga memiliki garis keturunan yang sebanding dengan binatang ilahi. Seorang Godfin muda bisa menyapu beberapa kekuatan utama domain surga. Adapun Godfin dewasa, mereka bisa mengguncang langit dan menghancurkan bintang. Mereka adalah eksistensi yang paling menakutkan di domain surga. Dragon Blood Lion, apakah kamu tahu ke mana perginya Godfin yang membunuh tuanmu? Mengapa Godfin itu mengejarnya? Tanya Ye Chen Feng. Godfin itu seharusnya ada di dalam gua. Golden Dragon Blood Lion berkata, Adapun mengapa dia mengejar tuanku? Aku tidak tahu. Apa maksudmu dia juga ada di sini? Lalu apakah dia sudah mati? Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Meskipun kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng menantang surga, dia tahu dia jauh dari tandingan Godfin. Bisa dikatakan bahwa Godfin hanya perlu mengulurkan jari untuk menghancurkannya. Dia seharusnya sudah mati. Meskipun kekuatan Master tidak sebesar Godfin itu, itu tidak jauh. Jika Master berusaha sekuat tenaga, Godfin itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, dia belum muncul selama lebih dari 100 ribu tahun. Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia sudah mati, kata Golden Dragon Blood Lion. Bagus kalau dia sudah mati. Ye Chen Feng menghela napas lega. Jika Godfin itu belum mati, bahkan jika dia seratus kali lebih berani, dia tidak akan berani masuk lebih dalam. Dragon Blood Lion, aku masih punya dua pertanyaan untukmu. Pakar macam apa tuanmu di domen surga? Apakah kesempatan paling berharga di sini adalah warisan Dao Surgawi? Lanjut Ye Chen Feng. Tuanku bernama Yi Tianjun. Dia adalah seorang kultifator nakal di domen surga yang telah mencapai alam Kaisar Dao. Adapun warisan Dao Surgawi, saya tidak tahu karena saya telah menjaga pohon buah naga api air ini selama bertahun-tahun. Namun, kesempatan paling berharga di sini adalah Gua Godfin. Singa darah naga emas menggelengkan kepalanya. Gua Godfin. Mendengar itu, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia mengungkapkan jejak kegembiraan. Maksudmu Gua Godfin ada di sini? Iya, saat itu, Godfin itu dengan paksa mengendalikan guanya dan menghancurkan Gua Tuannya. Itu sebabnya Gua Tuan jatuh di sini. Setelah bertahun-tahun, selain Anda, tidak ada orang lain yang datang ke sini. Jadi Gua Godfin seharusnya berada di suatu tempat di Gua Tuannya. Namun, kekuatan Godfin itu menakutkan. Tidak mudah mendapatkan Guanya. Dan Tuan, kamu agak lemah. Bahkan jika kami membantumu, peluang mendapatkan Gua Godfin kurang dari satu berbanding sepuluh ribu. Merasakan bahwa Ye Chen Feng adalah reverse beast king peringkat kedua, Golden Dragon Blood Lion tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan Gua itu. Bagaimana saya tahu jika saya tidak mencoba? Ye Chen Feng tahu bahwa mewarisi Gua Godfin itu berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin diserahkan kekutukan abadi. Namun, godaan Gua Godfin terlalu besar. Dia tidak bisa menyerah. Oleh karena itu, Ye Chen Feng, yang memiliki hati yang pantang menyerah, memutuskan untuk mengambil resiko. Baiklah, semuanya cepat pulih dan pulih. Kami akan terus masuk lebih dalam dan mencari Gua Godfin. Ye Chen Feng melemparkan beberapa ramuan jiwa kelas surga ke Golden Dragon Blood Lion dan duduk bersilah di tanah. Dia mengendalikan pola hidup dao untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng dan Golden Dragon Blood Lion telah pulih dari luka mereka dan berada dalam kondisi prima. Singa darah naga, bawa aku ke kedalaman gua ini. Ye Chen Feng melompat dan menunggangi punggung lebar Golden Dragon Blood Lion. Dia membawanya ke kedalaman gua yang berisi peluang besar dan bahaya besar. 493 Tuan, jika saya ingat dengan benar, ruang di depan disegel dengan bambu darah berusia 10.000 tahun yang telah digali oleh tuan tua itu dengan susah payah. Yang menjaganya haruslah beruang bumi yang keras. Singa darah naga Jin Xing sangat akrab dengan tata letak tempat tinggal yang bobrok. Itu membawa Ye Chen Feng sampai kebatasan tersembunyi. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya, seberapa kuat beruang tanah kekerasan itu. Jangan khawatir tuan, saya memiliki hubungan yang baik dengan beruang bumi yang keras. Dengan saya di sini, itu tidak akan merugikan Anda, kata Jin Xing Dragon Blood Lion. Itu bagus. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil Space Deforer. Dia memerintahkannya untuk melahap pembatasan domain surga. Ketika Space Deforer menggigit lubang besar di pembatasan domain surga yang kuat dan membantu Ye Chen Feng masuk, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya telah dihancurkan. Violin Earth Bear yang menakutkan telah berubah menjadi kerangka putih. Bambu darah berusia 10.000 tahun yang dikabarkan mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan telah berubah menjadi debu. Ayo pergi tuan, aku akan membawamu ke ruang tertutup lainnya. Jin Xing Dragon Blood Lion melihat dengan sedih pada kerangka Violin Earth Bear dan membawa Ye Chen Feng ke ruang tertutup lainnya untuk mencari item spiritual domain surga. Tapi gua itu telah rusak parah dan telah jatuh ke alam abadi yang etiril. Sebagian besar ruang tertutup telah dihancurkan. Setelah mencari selama beberapa jam, Ye Chen Feng tidak menemukan apapun. Saat Ye Chen Feng merasa menyesal, dia mengendarai Golden Clear Dragon Blood Lion dan melaju melewati gua yang bobrok. Mereka tiba di ruang bobrok. Dragon Blood Lion, ruang macam apa ini? Ye Chen Feng bertanya pada Jin King Dragon Blood Lion dengan ekspresi muram saat dia melihat ruang seperti sarang laba-laba yang penuh dengan retakan. Ruang ini adalah ruang inti dari gua. Saat itu, gua Vingot melewati sini dan menyebabkan gua tuan-tua jatuh di sini, kata Jin King Dragon Blood Lion. Kalau begitu gua Vingot mungkin ada di ruang rusak ini, tanya Ye Chen Feng. Iya, jika saya tidak salah, gua dewa dan setan ada di sini. Namun, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mengambil risiko untuk mewarisi gua dewa dan setan? Dengan kekuatan Anda, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Golden Dragon Blood Lion mengingatkannya dengan serius. Aku sudah mengambil keputusan. Tidak perlu membujukku. Ayo pergi. Ye Chen Feng berbicara tanpa rasa takut. Tekadnya yang pantang menyerah dan teguh terpancar dari tulang-tulangnya. Baiklah. Singa darah naga Jin King menghela nafas tak berdaya, menghilangkan jejak ketakutan di hatinya. Dengan lompatan, itu terbang ke ruang yang rusak yang penuh dengan retakan yang saling silang, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Iya, kekuatan rune. Bagaimana bisa ada rune di ruang yang rusak ini? Saat singa darah naga Jin King terbang melalui ruang yang rusak, kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh otak pemakan dewa mendeteksi kekuatan pola formasi di celah spasial. Tunggu, berhenti. Ye Chen Feng merasakan ada misteri lain di ruang yang rusak ini. Dia segera menghentikan Jin King Dragon Blood Lion dan perlahan menutup matanya. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menyimpulkan dan merasakan perubahan dalam pola formasi. Formasi pembunuhan. Rune ini benar-benar membentuk formasi pembunuhan. Ye Chen Feng mengendarai Jin King Dragon Blood Lion dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat selama lebih dari satu jam. Dia melihat melalui misteri dan menemukan bahwa pola formasi yang tersembunyi di celah spasial membentuk formasi pembunuhan yang mengerikan. Begitu seseorang masuk secara tidak sengaja, formasi pembunuhan akan diaktifkan dan mereka akan diserang. Dragon Blood Lion, terbanglah sesuai rute yang kuberitahukan padamu. Ingat, jangan terbang sembarangan. Ye Chen Feng mentransmisikan rute yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa ke dalam pikiran Jin King Dragon Blood Lion dan dengan sungguh-sungguh memperingatkannya. Ya Tuan. Golden Clear Dragon Blood Lion mengangguk. Kepala singannya yang besar mengikuti rute dalam pikirannya, dan tubuhnya yang besar bergerak melalui ruang yang rusak dengan kecepatan tinggi. Saat terbang, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan ada tanaman setinggi setengah meter di depannya. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan, dan daunnya seperti pohon willow yang menangis. Itu memancarkan cahaya hitam yang aneh dan berakar di celah spasial. Anggrek emas sembilan neter. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, anggrek emas sembilan neter ini benar-benar bertahan. Melihat tanaman emas memancarkan cahaya hitam di depannya, singa darah naga Jin King mengenali asalnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Dragon Blood Lion, seberapa berharga anggrek emas sembilan neter ini? Ye Chen Feng bertanya. Meskipun nilai anggrek emas sembilan neter ini tidak seberharga buah naga api air yang saya jaga, itu masih merupakan benda spiritual yang berharga di domain surga. Lebih penting lagi, anggrek emas sembilan neter mengandung dao kegelapan. Jika dikonsumsi, ada kemungkinan besar untuk memahami dao of darkness. Singa darah naga Jin King memberitahu Ye Chen Feng semua yang diketahuinya tentang anggrek emas sembilan neter. Dao kegelapan. Ye Chen Feng telah mengalami kekuatan dao inside of darkness ketika dia bertarung dengan Frosty Ice Mountain dan Mo Feng Yun. Ketika dia mengetahui bahwa anggrek emas sembilan neter di depannya berisi wawasan dao kegelapan, mata Ye Chen Feng langsung terbakar oleh hasrat. Dia mengendarai Gold Clear Dragon Blood Lion dan dengan cepat mendekat. Desir. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar dan cahaya tombak yang beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya merobek ruang yang rusak. Itu seperti naga banjir hitam, memamerkan taring dan cakarnya saat menembus tubuh Ye Chen Feng. Tidak bagus, ini Mo Feng Yun. Dia benar-benar mengejarku sampai ke sini. Menghadapi serangan mendadak itu, Ye Chen Feng menunggangi singa darah naga Jin King dan segera mengelak. Dia dengan cepat mendekati anggrek emas sembilan neter, ingin mencabutnya dengan paksa. Kaca! Saat Ye Chen Feng dengan paksa mendekati anggrek emas sembilan neter, celah spasial yang aneh muncul, seperti mulut besar yang menelan segalanya. Itu diblokir di depan Ye Chen Feng, menghalangi jalannya. Nak, aku menyadari bahwa aku telah meremehkan kemampuanmu. Kamu benar-benar berhasil menaklukkan binatang surgawi tingkat tujuh di sini. Namun, di tempat ini, kamu tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Terimalah kematianmu dengan patuh. Mo Feng Yun memelototi Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion dengan ganas. Dengan teriakan, dia menggunakan shadow dao inten, menciptakan banyak bayangan, menipu rune penyerang yang menyerangnya dan meluncurkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Kaisar binatang tempur tingkat dua. Merasakan aura menakutkan dari Mo Feng Yun, wajah Ye Chen Feng berubah. Dia tidak menyangka bahwa Mo Feng Yun tidak hanya akan mengejarnya sampai ke sini, tetapi juga menerobos kerana kaisar binatang tempur tingkat dua. Dia mengendarai Jin King Dragon Blood Lion dan dengan cepat mengelak. 10.000 Transformasi Teratai Hitam Saat Ye Chen Feng mengendarai Jin King Dragon Blood Lion dan mengelak, sejumlah besar demoniki melonjak keluar dari tubuh Mo Feng Yun. Itu berkumpul menjadi teratai hitam yang mekar perlahan dan melesat ke arah Ye Chen Feng seperti meteor. Saat 10.000 Transformasi Teratai Hitam menyerang, rune dao surgawi, rune pedang dao, dan rune dao petir melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu ke dalam senjata rajanya, meningkatkan kekuatan serangan terkuatnya. Penghakiman 7 Pedang, Eclipse Pedang cahaya merah yang seperti terik matahari membawa kekuatan pedang yang tak terbendung. Itu seperti laut menjungkir balikan langit dan bumi. Itu merobek ruang rapuh dan dengan kejam menebas 10.000 Transformasi Teratai Hitam. Saat pedang gerhana menebas Teratai Hitam Transformasi 10.000, Singa Darah Naga Jin King, yang merasakan bahaya, juga mengaktifkan garis keturunan singa emas dan melepaskan sejumlah besar cahaya darah untuk menyerang. Ledakan Ledakan dahsyat menyebabkan ruang bergetar. Energi hitam pekat melonjak ke segala arah seperti air pasang, mencoba menelan Ye Chen Feng dan Singa Darah Naga Jin King. Menghindari Pada saat genting, Jin King Dragon Blood Lion mengaktifkan kecepatan tercepatnya. Tubuh besarnya dengan cepat bergerak di ruang yang kacau, menjauhkan diri dari pusat ledakan. Namun, energi yang dilepaskan oleh 10.000 Transformasi Teratai Hitam terlalu menakutkan. Ye Chen Feng dan Singa Darah Naga Jin King masih terluka. Sangat kuat. Kekuatan Mo Feng Yun ini telah meningkat begitu banyak setelah menembus ke kaisar binatang tempur peringkat 2. Ye Chen Feng, yang telah menembus ke Rang 2 Reverse Beast Emperor, awalnya berpikir bahwa dia dapat mengandalkan kekuatannya untuk melawan Mo Feng Yun. Namun, setelah pertukaran singkat, dia menemukan bahwa Mo Feng Yun, yang telah menerobos, telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia lawan. Singa Darah Naga, menyerah pada Anggrek Emas 9 Neter. Ayo lari! Tak berdaya, Ye Chen Feng menyerah pada Anggrek Emas 9 Neter yang berharga dan mengendarai Singa Darah Naga Jin King untuk melarikan diri ke kedalaman ruang yang rusak. 494. Nak, kamu pasti akan mati hari ini. Ketika Mo Feng Yun melihat Ye Chen Feng mengendarai Golden Clear Dragon Blood Lion, dia dengan cepat mendekati Anggrek Emas 9 Neter. Dia ingin dengan paksa mencabut item spiritual domain surga ini dan mengejar Ye Chen Feng. Setelah lebih dari 100 ribu tahun mengasuh, Anggrek Emas 9 Neter telah mengembangkan kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Di bawah kendalinya, keretakan spasial yang aneh muncul di sekitarnya, melepaskan energi destruktif yang tak ada habisnya, mencegah Mo Feng Yun mendekat. Tangan Bayangan Terhalang oleh celah spasial yang aneh, Mo Feng Yun tidak ragu untuk menggabungkan Dao Intent of Darkness dan Dao Intent of Shadow bersama-sama untuk membentuk Tangan Bayangan. Itu menahan kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh celah spasial dan meraih Anggrek Emas 9 Neter yang sedang berjuang. Mengambil Setelah berhasil meraih Anggrek Emas 9 Kegelapan, Mo Feng Yun memanfaatkan momen ketika Tangan Kegelapan terkoyak oleh Robekan Spasial dan dengan cepat menarik Anggrek Emas 9 Kegelapan keluar dari Robekan Spasial. Dia dengan cepat memasukkannya ke cincin semesta dan mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan penuh. Setelah menerobos ke alam kaisar binatang tempur peringkat 2, kecepatan terbang Mo Feng Yun telah meningkat pesat. Dia sekarang jauh lebih cepat daripada Golden Clear Dragon Blood Lion. Namun, pencapaiannya dalam formasi susunan tidak cukup dalam. Dia tidak melihat melalui formasi susunan tersembunyi di ruang yang rusak. Dalam proses mengejar Ye Chen Feng, dia terus-menerus dibombardir oleh rune formasi susunan yang menakutkan. Ditambah dengan retakan spasial yang muncul dari waktu ke waktu, kecepatan terbangnya sangat berkurang. Meski begitu, dia masih menggunakan kecepatannya yang mencengangkan untuk perlahan-lahan menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Roda Kematian Hitam Setelah menahan serangan rune formasi aray, Mo Feng Yun segera bergerak. Lusinan Black Whales of Death ditembakkan dari tubuhnya. Dengan suara yang menusuk telinga, mereka menyerang Ye Chen Feng dan Golden Clear Dragon Blood Lion dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya. Deru Kekacauan Primordial Ketika Roda Hitam Kematian datang, Divine Beast of Primordial Chaos segera mengeluarkan raungan seperti tsunami. Seperti ombak yang bergulung, itu membombardir Roda Hitam Kematian yang dibentuk oleh Dao Kegelapan. Setelah diserang oleh Roar of Primordial Chaos, retakan muncul di puluhan Black Whales of Death. Kecepatan serangan mereka sedikit berkurang. Namun, dalam sekejap mata, Roda Hitam Kematian merobek deru Kekacauan Primordial dan terus menyerang Ye Chen Feng. Murka Hukuman Tuhan Pada saat kritis, petir surgawi kuno ekstrim, api surgawi api hitam, dan air surgawi kuno ekstrim menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, bergabung bersama untuk membentuk kekuatan pembalasan ilahi. Singa darah naga Jin Xing terus membakar garis keturunan singa emasnya dan memuntahkan sejumlah besar cahaya merah darah untuk menyerang. Kacaca! Mo Feng Yun menyalurkan Dao of Darkness dan membentuk lusinan Black Whales of Death. Namun, Mo Feng Yun memanfaatkan kesempatan ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya bertahan dengan sekuat tenaga untuk mencegat mereka. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Kata Mo Feng Yun dengan niat membunuh saat dia mengarahkan ujung tombaknya ke arah Ye Chen Feng, memegang tombak artefak surgawi kelas tertinggi di tangannya. Tuan, ayo bertarung dengannya. Aku tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya dengan kekuatan gabungan kita. Jin King Dragon Blood Lion memelototi Mo Feng Yun, yang penuh dengan niat membunuh dan menggeram. Baiklah, mari kita serang bersama. Tidak dapat menghindar, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan naganya tanpa ragu, membentuk lima lingkaran cahaya pembunuh, langsung meningkatkan kekuatannya dan menyerang Mo Feng Yun dengan sekuat tenaga. Pedang langit terbang. Pedang cahaya yang menyilaukan ditembakkan. Itu adalah senjata berdaulat, dicampur dengan dao surga, dao pedang, dao petir, dan dao api. Seolah-olah itu akan membelah langit saat menebas ke arah Mo Feng Yun. Pada saat itu, kekuatan flying celestial suat tak terkalahkan, menyebabkan mata Mo Feng Yun menyipit. Mengaum. Saat Ye Chen Feng meluncurkan serangan abis-habisannya, Chaos Divine Beast dan Jin King Dragon Blood Lion keduanya mengeluarkan raungan yang kuat, membombardir tubuh dan jiwa Mo Feng Yun, melemahkan pertahanan fisiknya. Serangan gabungan Ye Chen Feng dari dua binatang surgawi sangat menakutkan, dan bahkan bisa membunuh kaisar binatang tempur tingkat satu. Namun, kekuatan Mo Feng Yun tidak seperti dulu, dan dia juga memiliki artefak surga tingkat tertinggi. Kekuatan serangannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Merusak. Mo Feng Yun meraung dan menusuk dengan tombak hitamnya. Saat tombak tertusuk, kedua niat dao langsung memadat. Ruang di mana cahaya tombak melewati kehilangan semua warna, seolah-olah semua cahaya di dunia ditelan oleh tombak ini. Chi. Gelombang suara kuat yang dikeluarkan oleh Chaos Divine Beast dan Jin King Dragon Blood Lion terkoyak oleh tombak Mo Feng Yun. Segera setelah itu, Flying Celestial Sword bentrok dengan tombak hitam yang sangat tajam, tapi itu masih menembus tanpa ketegangan. Setelah menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi, Mo Feng Yun melanjutkan serangannya, ingin menembus tubuh Ye Chen Feng dengan tombaknya. Boneka pedang, pertahankan. Pada saat kritis, Ye Chen Feng memanggil boneka pedang, menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan mematikan Mo Feng Yun. Kuali Burung Vermilien Serangan mengguncang dunia Mo Feng Yun dinetralkan oleh boneka pedang, dan Ye Chen Feng segera memanggil harta karun Vermilien Bird Cauldron, menyerangnya dari jarak dekat. Setelah memurnikan sepertiga dari fragment harta karun dao, kekuatan Vermilien Bird Cauldron meningkat beberapa kali lipat, dan dampaknya yang mengerikan menjadi ancaman besar bagi Mo Feng Yun. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Merasakan kekuatan destruktif dari kuali burung Vermilien, sabar darah surgawi Mo Feng Yun muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia menebas cahaya pedang seperti naga iblis, dengan kejam menebas cauldron burung Vermilien. Pekik. Teriakan burung yang menusuk telinga terdengar, dan kuali burung Vermilien diserang oleh pedang naga pembunuh iblis Mo Feng Yun. Itu melepaskan api tak berujung, menghancurkan cahaya pedang seperti naga iblis sedikit demi sedikit. Mo Feng Yun, aku ingin melihat siapa yang akan mati hari ini. Melihat Mo Feng Yun, yang dipenuhi aura iblis, Ye Chen Feng berteriak, tujuh garis primal chaos energy, bunuh. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menembakkan tujuh rentetan primal chaos energy dari primal chaos divine wood dengan segala cara, menyerang Mo Feng Yun. Saat tujuh serangan primal chaos energy menyerang, indera tajam Mo Feng Yun segera merasakan ancaman kematian, dan dia secara naluriah ingin menghindar. Namun, kecepatan primal chaos energy terlalu cepat, dan dia terlalu dekat dengan Ye Chen Feng. Tidak ada cara baginya untuk mengelak, dan dia hanya bisa fokus bertahan. Of, of, of. Tujuh garis primal chaos energy menyatu dan menembus pertahanan Mo Feng Yun dan baju besi surgawi seperti pisau panas menembus mentega, menembus tubuhnya. Sejumlah besar darah tak terkendali menyembur keluar dari tubuhnya. Mati. Setelah menembakkan tujuh garis energi kekacauan primal dan melukai Mo Feng Yun dengan parah, Ye Chen Feng mengabaikan luka di tubuhnya dan dengan paksa memadatkan lima garis prasasti dao surgawi untuk menyerang tubuh Mo Feng Yun yang terluka parah. Primal chaos divine beast, Jinxing dragon blood lion, juga melepaskan serangan terkuatnya, ingin membunuh Mo Feng Yun saat dia terluka parah. Changkang kura-kura emas, bertahan. Pada saat kritis, Mo Feng Yun mengeluarkan cangkang kura-kura emas yang sangat keras dan menggunakannya untuk memblokir di depannya, menghalangi pukulan membunuh dari Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi. Tuan, jika saya tidak salah, kulit kura-kura emas di tangan orang itu seharusnya adalah kulit kura-kura dari kura-kura emas yang ditundukkan tuan tua saat itu. Ketangguhannya sebanding dengan artefak surgawi tingkat tertinggi, Jinxing dragon blood lion dikatakan. Cangkang kura-kura artefak surgawi kelas tertinggi. Setelah mengetahui tentang kekuatan pertahanan cangkang kura-kura emas di tangan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng, yang telah dengan paksa memadatkan lima garis prasasti dao surgawi dan melukai tubuhnya, tahu bahwa dengan harta ini melindunginya, hampir mustahil baginya untuk membunuh Mo Feng Yun. Singa darah naga, hancurkan dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, energi SWAT PUPET hampir habis, jadi Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain menyerah untuk membunuh Mo Feng Yun. Dia menyimpan boneka pedang dan melompat ke Jinxing dragon blood lion, mengendarainya untuk melarikan diri ke kedalaman ruang yang rusak. 495 Singa darah naga, teruslah bergerak sesuai dengan rute yang aku gabungkan ke dalam pikiranmu. Sementara singa darah naga Jinxing terbang dengan kecepatan penuh, kecepatan perhitungan otak pelahap dewa telah mencapai batas. Dengan cepat menyimpulkan rute yang aman dan menggabungkannya ke dalam pikiran Jinxing dragon blood lion. Melihat Ye Chen Feng terbang semakin jauh dengan Jinxing dragon blood lion, Mo Feng Yun, yang terluka parah, tidak segera mengejarnya. Dia dengan cepat mengambil dua eliksir jiwa tingkat surga yang berharga untuk secara paksa menekan luka-lukanya dan menyembuhkan tubuhnya yang ditusuk oleh tujuh kekuatan caotik. Setelah sekitar setengah jam, Mo Feng Yun, yang wajahnya pucat dan matanya dipenuhi dengan keganasan, memuntahkan seteguk udara kotor. Mengabaikan lukanya, dia terus mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan penuh di ruang yang rusak. Setelah melihat cara tak berujung Ye Chen Feng, Mo Feng Yun bertekad untuk membunuhnya. Kalau tidak, begitu Ye Chen Feng tumbuh dewasa, itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Namun, kekuatan destruktif dari primal chaos energy sangat kuat. Itu telah merusak meridian hatinya. Selain itu, pola serangan yang terus berjatuhan sangat mempengaruhi kecepatan terbangnya. Lambat laun, dia tertinggal jauh oleh golden clear dragon blood lion dan kehilangan jejak Ye Chen Feng. Dragon blood lion, pergi ke barat laut. Setelah melepaskan pengejaran Mo Feng Yun, kekuatan jiwa Ye Chen Feng menemukan batasan tersembunyi di barat laut. Dia segera memikirkan sesuatu dan memberitahu Jin King dragon blood lion. Segera, singa darah naga Jin King, yang bergerak seperti ular, menghindari pola serangan dan datang ke barat laut. Bak penelan ruang, terserah padamu. Gunakan kecepatan tercepatmu untuk melahap celah. Melihat batasan tersembunyi di depannya, Ye Chen Feng segera memanggil space swallowing bak dan mendesak. Di bawah melahap tanpa henti space swallowing bak, celah setengah tinggi seseorang muncul dalam pembatasan tersembunyi ini. Ye Chen Feng dan Jin King dragon blood lion, yang ukurannya terus menyusut, melewati celah dan menghilang ke ruang yang rusak. View, Mo Feng Yun itu tidak mahir dalam formasi. Bahkan jika dia menemukan tempat ini, dia seharusnya tidak bisa masuk. Setelah berhasil memasuki ruang misterius yang sangat tersembunyi ini, Ye Chen Feng menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Kerangka itu adalah sisa-sisa dari tuan tua. Sama seperti Ye Chen Feng melemparkan ramuan jiwa kelas surga ke mulutnya dan mengendalikan pola kehidupan dao untuk memperbaiki tubuhnya yang hancur oleh dao surgawi, singa darah naga Jin King melebarkan matanya yang seukuran lonceng. Itu tampak pada kerangka putih setinggi 5 meter di bawah batu yang terlihat sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki kehebatan untuk menopang langit. Itu mengungkapkan ekspresi gelisah dan sedih karena dengan cepat berlari. Jadi ini adalah tempat pemakaman ahli tertinggi dari domain surgawi. Ye Chen Feng juga mengikuti Jin King Dragon Blood Lion ke mayat Yi Tianjun. Meskipun Yi Tianjun telah berubah menjadi kerangka, kehendak dao dan dao surgawi di tulangnya masih membuat hati Ye Chen Feng bergetar. Dia ingin menyembahnya. Tuan, mari kita kubur tubuh tuan tua itu, kata Golden Dragon Blood Lion dengan ekspresi sedih. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan Titanic Vault Heavenly Sword. Dia kemudian menggali lubang di sebelah jenazah Yi Tianjun. N. Cincin Alam Semesta Saat Ye Chen Feng membungkuk tiga kali ke kerangka Yi Tianjun dan bersiap untuk menguburnya, dia tiba-tiba menemukan cincin semesta seukuran biji wijen di dadanya. Itu tertutup retakan dan rusak parah. Relik. Relik Yi Tianjun Mata Ye Chen Feng berbinar. Dia segera menyingkirkan cincin alam semesta yang berharga yang mungkin berisi relik Yi Tianjun. Setelah dia mengubur jenazah Yi Tianjun, Ye Chen Feng segera mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk menembus cincin alam semesta yang rusak. Dia kemudian secara paksa melanggar batasan di atas ring dan memeriksa relik Yi Tianjun. Huh, cincin semesta ini rusak parah. Hampir semua yang ada di dalamnya hancur. Ketika jiwa Ye Chen Feng meresap, dia dengan menyesal menemukan bahwa selain dari strip giok yang tampak biasa dan biasa, dia tidak menemukan hal lain yang berharga. Apa isi slip giok ini? Meskipun slip batu giok di tangannya biasa-biasa saja, Ye Chen Feng merasa itu tidak sederhana. Kalau tidak, itu bukan satu-satunya hal yang ditinggalkan Yi Tianjun. Peta alam rahasia kunwu. Ketika Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam slip giok, ia menemukan bahwa slip giok berisi peta yang sangat rincin yang digambar dengan untayan jiwa. Pedang kunwu artefak ilahi, slip giok ini sebenarnya terkait dengan artefak ilahi. Ketika Ye Chen Feng membaca sekilas strip giok, dia kecewa dengan baris terakhir. Matanya membelalak, mengungkapkan ekspresi kaget. Dengan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai senjata di domain surga. Senjata paling umum di domain surga adalah artefak surga. Di atas artefak surga adalah artefak dao, di atas artefak dao adalah artefak sein, di atas artefak sein adalah artefak sein roh sejati, dan di atas artefak sein roh sejati adalah artefak ilahi. Dapat dikatakan bahwa artefak ilahi adalah harta kelas tertinggi di domain surga. Begitu mereka muncul, itu sudah cukup untuk menyebabkan badai darah di domain surga. Mungkin slip giok ini terkait dengan Yi Tianjun yang diburu oleh setan. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia samar-samar bisa menebak alasan mengapa Yi Tianjun diburu oleh setan. Singa darah naga, apakah kamu tahu di mana alam rahasia kunwu? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa mencetak peta alam rahasia kunwu. Dia memasukkan slip giok ke cincin semesta dan bertanya pada Jin King Dragon Blood Lion. Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Jin King Dragon Blood Lion menggelengkan kepalanya. Hundun, bagaimana denganmu? Pernahkah kamu mendengar tentang alam rahasia kunwu? Ye Chen Feng bertanya pada Chaos Divine Beast, yang juga berasal dari domain surga. Bos, domain surga terlalu besar, dan ada terlalu banyak alam rahasia. Saya selalu tinggal di dunia iblis, jadi pengetahuan saya tentang dunia luar terbatas. Saya belum pernah mendengar tentang alam rahasia kunwu, kata Chaos Divine Beast. Aku perlahan akan mencari alam rahasia kunwu ketika aku memiliki kesempatan untuk naik ke domain surga. Berpikir bahwa kenaikannya ke domain surga tidak dilakukan dalam sehari, Ye Chen Feng tidak terlalu memikirkan peta alam rahasia kunwu. Dia duduk bersilah di tanah dan dengan cepat menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng benar-benar pulih dari luka-lukanya dan kekuatan jiwa yang terkuras dengan bantuan pola kehidupan Dao. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di bawah batu setinggi lima meter yang memancarkan aura luar biasa dan mengendalikan energi otak pemakan dewa untuk menembusnya dengan paksa. Ye Chen Feng tertarik pada batu besar ini karena ketika dia mengendalikan pola kehidupan Dao untuk menyembuhkan luka-lukanya, otak pemakan dewa memancarkan jejak energi Dao Surgawi dari batu besar tersebut. Dia memiliki perasaan bahwa batu besar ini mungkin terkait dengan warisan Dao Surgawi di alam abadi etiril. Berdengung. Berdengung. Ketika energi otak pemakan dewa dengan paksa menembus batu, energi tak terbatas melonjak keluar dari batu dan menghancurkan permukaan yang keras, memperlihatkan tablet batu yang berkilau dan tembus pandang. Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan energi Dao Surgawi dari tablet batu. Seperti yang diharapkan, batu besar ini berisi warisan Dao Surgawi. Melihat tablet batu yang berisi ranah niat Dao Surgawi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Tablet batu Dao Surgawi ini mungkin dipindahkan ke sini oleh kemampuan hebat Yi Tianjun. Dia ingin meminjam energi Dao Surgawi untuk memperpanjang hidupnya. Saya hanya tidak tahu berapa banyak pola Dao Surgawi yang ada di tablet batu ini. Otak pemakan dewa, pahami Dao Surgawi. Ye Chen Feng menyesuaikan keadaannya dan duduk bersila di bawah tablet batu Surgawi Dao. Dia mengendalikan energi otak pemakan dewa untuk secara paksa menembus loh batu dan memahami alam niat Dao Surgawi. Tiba-tiba, tablet batu Surgawi Dao hancur tanpa peringatan apapun. Itu membentuk awan Dao Surgawi yang luas dan kuat yang menyelimuti Ye Chen Feng dan menelannya. Dia langsung menerima ujian alam niat Dao Surgawi. 496. Satu Tanda Dao Surgawi Ye Chen Feng, yang berada di awan Dao Surgawi, dengan cepat menyimpulkan. Namun, dia hanya berhasil memahami satu pola Dao Surgawi di awan Dao Surgawi. Dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Huh, sepertinya senior Yitian Jun pasti telah memahami Tanda Dao Surgawi lainnya dalam ukiran batu Dao Surgawi ketika dia masih hidup. Dia hanya meninggalkan yang terakhir untuk yang ditakdirkan. Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menebak. Namun, Ye Chen Feng telah memahami sembilan Tanda Dao Surgawi. Jika dia bisa memahami satu lagi Tanda Dao Surgawi, dia akan bisa memahami Dao Surgawi ke lapisan Surgawi pertama. Pada saat itu, ketika tubuh fisiknya berevolusi lebih jauh, dia akan mampu memadatkan sepuluh Tanda Dao Surgawi pada saat yang bersamaan. Dia akan mampu meningkatkan kekuatan Dao Surgawi yang kejam ke tingkat yang sangat menakutkan. Setelah menjernikan pikiran yang mengganggu di benaknya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan memahami Tanda Dao Surgawi di awan Dao Surgawi. Karena dia telah memahami sembilan Tanda Dao Surgawi, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dao Surgawi. Segera, Tanda Dao Surgawi yang samar muncul di otak pemakan dewa. Saat Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk memahami Tanda Dao Surgawi, Mo Feng Yun, yang terbang dengan cepat di ruang yang rusak untuk mencari Ye Chen Feng, berada dalam masalah besar. Saat dia terus memicu pembatasan formasi, formasi ofensif yang tersembunyi di ruang yang rusak sepenuhnya diaktifkan. Garis-garis rune formasi jatuh dari langit seperti petir dari sembilan langit. Mereka membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan dan membombardir tubuhnya. Sial, kenapa aku diserang oleh rune formasi, tapi mereka tidak menyerang bocah itu. Mo Feng Yun, yang memegang cangkang kura-kura emas dan bertahan dengan seluruh kekuatannya, mengutup dalam hatinya. Ledakan. Saat Mo Feng Yun sedang berjuang untuk bergerak maju di bawah tekanan yang sangat besar, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang di depannya telah runtuh. Ki yang sangat besar dari Heaven's Might menyebar melalui celah-celah di ruang angkasa. Hem, apa yang terjadi di depan? Mengapa ada Ki of Heaven's Might? Mata Mo Feng Yun berbinar saat dia bertahan melawan serangan rune. Dia dengan cepat mendekati ruang yang tiba-tiba runtuh dan retak. Itu dia, kenapa dia ada di ruang runtuh ini. Melalui celah-celah di angkasa, Mo Feng Yun tampak seperti telah melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng berada di tengah ruang yang runtuh dan sepertinya memahami kekuatan-kekuatan surga. Meskipun Mo Feng Yun tidak tahu apa kekuatan murka surga, dia tidak akan membiarkan Ye Chen Feng merebut kesempatan besar yang seharusnya menjadi miliknya. Bayangan Piton Fiendis bermata emas muncul di tubuhnya dan demonik Ki yang menakutkan melonjak dengan liar ke tombak panjang senjata surga kelas tertinggi. Merusak. Mo Feng Yun berteriak saat dia menusuk spacecraft dengan tombaknya, mencoba memasuki ruang yang runtuh untuk membunuh Ye Chen Feng. Mo Feng Yun, dia menemukan tempat ini. Ketika Mo Feng Yun menyerang celah spasial dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng, yang baru saja mengukir rune dao surgawi ke otak pemakan dewa, merasakannya dan mengungkapkan ekspresi muram. Pemakan ruang, melahap ruang. Boneka pedang hampir habis, dan Ye Chen Feng tidak berani menghadapi Mo Feng Yun secara langsung. Dia segera memanggil bak pemakan emas dan memerintahkannya untuk melahap celah spasial. Retakan. Mo Feng Yun, yang dipenuhi dengan demonik Ki, menikam ratusan kali dan akhirnya menembus celah spasial. Tubuhnya melintas dan memasuki ruang yang runtuh. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Mo Feng Yun merasakan kekuatan murka surga di awan dao surgawi memudar dengan cepat. Dia meraung dengan marah dan menyerang dengan tombak hitamnya. Pada saat ini, bak pemakan ruang, yang mencoba yang terbaik untuk melahap celah spasial, hanya berhasil menggigit lubang kecil. Tidak cukup bagi Ye Chen Feng untuk meninggalkan tempat ini. Dao surgawi yang tak berperasaan. Aura pembunuh Mo Feng Yun melonjak. Ye Chen Feng segera memadatkan empat heavenly dao rune dan meledakkan murka heaven surat. Itu seperti lautan yang mengamuk yang meledak ke arah Mo Feng Yun. Cek! Terdengar suara kain robek. Serangan habis-habisan Mo Feng Yun merobek kekuatan menakutkan dari murka surga. Ledakan intens bergema di langit. Pergi! Saat heaven surat menunda serangan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion terbang ke dalam kehampaan dan tiba di celah spasial di mana Space Deforer Bug mencoba yang terbaik untuk menggigit. Tangan bayangan. Mo Feng Yun melihat bahwa Ye Chen Feng berusaha melarikan diri. Dark dao rune dan Sado dao rune miliknya langsung menyatu dan membentuk tangan hitam besar yang menutupi langit. Itu membawa tekanan yang tak tertandingi saat meledak ke arah Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion. Tujuh pedang penghakiman, Gerhana. Ye Chen Feng langsung menyalakan Dragon Blood Lin dan memadatkan lima killing halo. Dia meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya dan menggunakan Monark Weapon miliknya untuk melakukan jurus pamungkasnya, Eclipse Sword. Jin King Dragon Blood Lion juga menyalakan Dragon Blood Lin dan memuntahkan Dragon Power untuk menyerang. Menghadapi serangan menakutkan Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion, serangan Sadohen di blokir dengan paksa. Gelombang energi kekerasan mengisi kekosongan. Auman kekacauan primordial. Sama seperti tiga serangan mengerikan yang dengan keras saling tolak di udara dan melepaskan energi tak terbatas, primordial Chaos Divine Beast mengeluarkan raungan keras dan membombardir tangan bayangan, menghancurkannya dalam satu gerakan. Mati. Saat tangan bayangan dihancurkan, seluruh tubuh Mo Feng Yun menyatu dengan tombak panjang artefak surga kelas tertinggi. Aura tombak yang tajam itu seperti naga banjir hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu merobek udara yang kacau dan mengeluarkan ledakan yang menusuk telinga saat menembus ke arah Ye Chen Feng. Boneka Pedang. Tombak fusi manusia senjata Mo Feng Yun menembus. Ye Chen Feng, yang mencium aroma kematian, tidak ragu memanggil boneka pedang. Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, itu memblokir tombak fatal Mo Feng Yun. Setelah menetralkan tombak fusi manusia senjata Mo Feng Yun, energi boneka pedang benar-benar habis, dan ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Pada saat ini, di bawah tekanan yang sangat besar, Space Swallowing Bug melakukan yang terbaik untuk memperluas celah spasial. Sudah cukup bagi Ye Chen Feng untuk melarikan diri. Ayo, ayo keluar. Ye Chen Feng dengan tegas menyimpan Swat Puppet dan Space Swallowing Bug ke dalam universeringnya. Sebelum Mo Feng Yun bisa menyerang, dia dan Jin King Dragon Blood Lion terbang keluar dari celah spasial. Ketika Mo Feng Yun melihat Ye Chen Feng melarikan diri dari celah spasial, dia segera mempercepat dan mengejarnya. Saat dia melewati celah spasial, pupil matanya langsung menyusut menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi mengambil kesempatan ini untuk meluncurkan serangan paling ganas mereka padanya. Dao surgawi tidak berperasaan. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Tanpa mempedulikan daya tahan tubuhnya, dia secara paksa memadatkan lima pola dao surgawi dan melepaskan kekuatan surgawi yang menakutkan. Kekuatan naga. Auman kekacauan primordial. Kedua binatang surgawi itu juga berusaha keras dalam serangan mereka, ingin mengambil kesempatan ini untuk melukai Mo Feng Yun. Dengan separuh tubuhnya terjebak di celah spasial, Mo Feng Yun tidak dapat menghindari serangan Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi. Dia hanya bisa menggunakan cangkang kura-kura emasnya untuk membela diri. Ledakan. 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 Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi tak terbatas meledak di atas kepala Mo Feng Yun. Energi turbulen menyebar seperti gelombang pasang di permukaan cangkang kura-kura. Meskipun pertahanan cangkang kura-kura emas mengejutkan, menghadapi serangan terkuat dari Ye Chen Feng dan dua binatang surgawi secara langsung, itu masih menghasilkan kekuatan antigravitasi yang kuat yang meledakkan Mo Feng Yun ke celah spasial. Ayo pergi. Setelah berhasil melukai Mo Feng Yun, Ye Chen Feng segera melompat ke Jin King Dragon Blood Lion dan menungganginya untuk melarikan diri ke kedalaman celah spasial. Saat Ye Chen Feng mengendarai Jin King Dragon Blood Lion dan melaju melalui celah spasial selama lebih dari satu jam, dia tiba-tiba melihat awan yang menyala di depannya. Itu memuntahkan energi tak terbatas, mengubah celah spasial menjadi warna merah menyala. Di tengah awan api, ada raksasa misterius yang tingginya hampir lima meter. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan otototot yang meledak, dan kulitnya berwarna merah gelap. Gatvin, Gatvin itu. Melihat raksasa misterius di awan yang menyala-nyala, mata Jin King Dragon Blood Lion tiba-tiba melebar. Itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan mau tidak mau berseru. 497. Dewa Iblis adalah Dewa Iblis. Mendengar seruan Jin King Dragon Blood Lion, murid Ye Chen Feng segera menyusut seukuran lubang jarum. Dia melihat Dewa tak bergerak yang mengambang di awan api. Meskipun Dewa Iblis tampaknya sudah mati, ketika Ye Chen Feng memandangnya, dia merasa seperti sedang melihat binatang buas. Dia secara naluriah merasa takut. Apakah Dewa Iblis ini benar-benar mati? Semakin Ye Chen Feng memandang Dewa Iblis, semakin dia menjadi khawatir. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya firasat bahwa Dewa Iblis ini belum mati. Dia hanya tidur nyenyak. Begitu dia bangun, dia akan membunuhnya. Saat hati Ye Chen Feng dipenuhi rasa takut dan dia ragu apakah dia harus mengambil risiko dan mendekati Gatvin untuk mencari kesempatan besar yang dia tinggalkan, dia tiba-tiba merasakan serangan tajam datang dari belakangnya. Mo Feng Yun Menghadapi serangan mendadak ini, Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion dengan cepat mengelak, menghindari serangan tombak yang pasti membunuh ini. Apa itu? Mo Feng Yun terkejut saat melihat Dewa Iblis terbaring di awan api. Dia terkejut dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ini, mungkinkah ini mayat ahli domain surga? Merasakan betapa luar biasanya Dewa Iblis itu, mata Mo Feng Yun terbakar oleh gairah. Namun, jiwanya yang kuat merasa ada bahaya besar di sekitar Dewa Iblis, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Bunuh bocah itu dulu, lalu ambil mayat ahli domain surga untuk diriku sendiri. Mata Mo Feng Yun berkilat dengan niat membunuh saat dia mengunci Ye Chen Feng. Saat dia hendak menyerang dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng memancarkan semua kekuatan otak pemakan Dewa. Dia meninggalkan Jin King Regan Blood Lion di luar dan memasuki ruang yang ditutupi oleh awan merah sendirian. Di mana anda pikir anda akan pergi? Mo Feng Yun melihat Ye Chen Feng tiba-tiba menyerbu ke arah mayat misterius itu dan meraung. Dia mengejar Ye Chen Feng dengan tombak hitamnya, tidak memberinya kesempatan untuk mendekati mayat Dewa Iblis. Saat Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun mendekati mayat misterius itu dengan kecepatan yang sangat cepat, sejumlah besar api hitam dan petir abu-abu gelap keluar dari awan api merah, membombardir mereka berdua seperti murka langit. Api dan kilat macam apa ini? Merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam api hitam dan petir abu-abu gelap, ekspresi Ye Chen Feng sangat berubah. Dia tidak meragukan bahwa meskipun tubuhnya sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, selama itu disambar oleh api hitam atau petir abu-abu gelap, tubuhnya pasti akan hancur. Teknik mengendarai angin. Tubuh Ye Chen Feng bergerak. Dia ingin menggunakan teknik wind reading untuk menghindari api hitam dan petir abu-abu gelap. Namun, saat dia mengelak, tekanan mengerikan menyembur keluar dari kehampaan merah. Seolah-olah gunung yang mengjulang menekan tubuhnya. Tekanan spasial begitu kuat sehingga bahkan dengan tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, dia tidak dapat menahannya dengan kekuatan 850 ribu jin. Semua otot di tubuhnya bergetar, dan napasnya menjadi sulit. Dia hampir ditekan ke tanah. Tidak baik. Tiba-tiba menghadapi tekanan spasial yang menakutkan, Ye Chen Feng tidak dapat menghindari api hitam dan petir abu-abu gelap. Dia berada dalam situasi putus asa. Boneka pedang, pertahankan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil boneka roh pedang. Dia mengangkat boneka roh pedang yang telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak tinggi di udara dan menggunakannya sebagai perisai di atas kepalanya, menghadapi serangan api hitam dan petir abu-abu gelap secara langsung. Hidup Ye Chen Feng dalam bahaya, begitu pula Mo Feng Yun. Tubuhnya ditekan oleh tekanan spasial yang menakutkan, dan dia harus menahan serangan api hitam dan petir abu-abu gelap yang hirup pikuk. Dengan mobilitasnya yang sangat terbatas, Mo Feng Yun segera mengeluarkan cangkang kura-kura emas, yang sebanding dengan artefak surga kelas tertinggi, untuk bertahan melawan api hitam dan petir abu-abu gelap. Kekuatan Mo Feng Yun mungkin jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng, tapi pertahanan Golden Tortoise Shell tidak sebanding dengan Swat Puppet. Ini secara langsung menyebabkan situasi Mo Feng Yun menjadi lebih berbahaya daripada situasi Ye Chen Feng. Kesempatan ada tepat di depanku. Aku tidak boleh menyerah. Ye Chen Feng sangat menyadari bahaya di depan, tetapi dia memiliki hati yang tak kenal takut dan pantang menyerah. Tidak ada kesulitan yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Lebih jauh lagi, roh jiwanya yang kuat tidak mendeteksi jejak vitalitas apapun di mayat Gadvin. Dia pada dasarnya yakin bahwa Gadvin di depannya sudah mati. Tempat tinggal gua Gadvin itu, yang cukup untuk membuat para ahli maha kuasa domain surga memperebutkannya, mungkin telah menyusut dan tersembunyi di dalam tubuhnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menyulut garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatannya dua kali lipat. Dia mengangkat boneka pedang tinggi-tinggi dan menahan serangan murka surga. Dia bergerak maju dengan susah payah, tapi dia tidak melihat ke belakang saat dia berjalan menuju mayat Gadvin yang mengambang. Mo Feng Yun tidak ketinggalan. Dengan langkah berat, dia bergerak maju dengan susah payah. Gemuruh. Saat mereka mendekat, tekanan pada Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun meningkat, dan serangan destruktif menjadi lebih ganas. Ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena boneka pedang, aku mungkin sudah mati. Bermandikan keringat, lengan Ye Chen Feng, yang memegang boneka pedang tinggi-tinggi, mati rasa. Dia bergerak maju seperti siput, dan hatinya semakin bergetar. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lengannya yang retak. Adapun Mo Feng Yun, yang pertahanannya tidak sekuat miliknya, lukanya bahkan lebih parah. Tidak punya pilihan, Mo Feng Yun berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya, sangat meningkatkan kekuatan dan pertahanan fisiknya. Bentuk jiwa binatang. Saat Mo Feng Yun berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, Ye Chen Feng tidak ragu untuk mengungkapkan kartu truf transformasinya. Sisik naga merah darah dalam jumlah besar langsung menutupi tubuhnya, dan kekuatannya yang kuat dengan cepat meningkat seperti air pasang. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng telah berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah naga, dan kekuatan fisiknya telah melebihi lima juta jin. Apa? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya raja binatang penentang peringkat dua. Bagaimana dia bisa menggunakan bentuk jiwa binatang buasnya? Melihat Ye Chen Feng berlumuran sisik naga merah darah dan berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah binatang, hati Mo Feng Yun kacau balau. Matanya tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang, tekanan Ye Chen Feng sangat berkurang. Dia terus menahan tekanan berat dan serangan destruktif sambil maju dengan susah payah. 10 meter, 8 meter, 5 meter. Saat Ye Chen Feng berada di depan Mo Feng Yun dan berjarak 3 meter dari mayat dewa, sejumlah besar petir abu-abu gelap terjalin untuk membentuk jaring petir. Itu menyatu dengan kekuatan api hitam dan membombardirnya. Gemuruh. Jaring petir dan api hitam membombardir wayang pedang. Kekuatan menakutkan melewati boneka pedang dan dengan kejam menekan tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan itu langsung melampaui daya tahan tubuhnya. Kakinya menjadi lunak, dan dia hampir berlutut di tanah. Kidan kekuatan darah, Nyalakan. Ye Chen Feng mengatupkan giginya dan mengandalkan keyakinannya yang pantang menyerah untuk meluruskan tulang punggungnya. Awan merah melahirkan kekuatan penghancur lainnya. Kekuatan ini beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya. Itu adalah ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Darah. Mengapa ada setetes darah di benaknya? Saat Ye Chen Feng bersiap untuk bertarung sampai mati, otak pemakan dewa terpancar ke dalam jiwa mayat dewa. Itu merasakan setetes darah di benaknya. Itu adalah setetes darah yang mengandung energi tak terbatas. Saat ini, energi di awan merah turun. Api hitam bercampur dengan petir abu-abu gelap membawa kekuatan untuk menghancurkan ruang dan membombardir Ye Chen Feng. Pola surga dao, hancurkan. Pada saat kritis ini, empat pola surga dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan kejam membombardir serangan destruktif yang turun dari langit. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan dan kekuatan jiwa yang mencengangkan. Sebelum api hitam yang merusak dan petir abu-abu gelap bisa mencapainya, dia berakselerasi dan dengan paksa melintasi jarak tiga meter. Dia muncul di samping mayat dewa raksasa. Saat Ye Chen Feng mengulurkan tangan untuk menyentuh mayat dewa yang bahkan ditakuti oleh para ahli yang maha kuasa di domen ilahi, dan ingin meminjam tubuhnya untuk memblokir serangan yang merusak, sebuah fenomena terjadi. Darah dalam pikiran mayat dewa melonjak dengan cahaya darah yang tak ada habisnya. Itu seperti mulut melahap besar yang menelan Ye Chen Feng dan menghilang. 498. Gemuruh-gemuruh. Petir berwarna ungu tua merobek langit merah tua seperti naga petir yang menari. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat mengaum di langit berbintang. Di mana? Di mana aku? Ye Chen Feng secara bertahap sadar kembali. Dia menemukan bahwa dia telah muncul di langit berbintang merah tua yang misterius. Meteor dengan ekor panjang terbang melintasi langit berbintang. Apa itu? Saat Ye Chen Feng melihat sekeliling langit berbintang yang aneh ini, pusaran raksasa tiba-tiba muncul di langit berbintang. Kekuatan pusaran ini tidak terbatas. Kemanapun ia menyapu, langit runtuh dan bumi retak. Bahkan bintang-bintang ditelan olehnya, langsung memusnahkan mereka menjadi kehampaan. Melihat pusaran yang merusak melahap langit berbintang dengan matanya sendiri, Ye Chen Feng tidak merasakan apa-apa selain keterkejutan. Perasaan ini tak terlukiskan dengan kata-kata. Dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi di depannya selama sisa hidupnya, dan dia juga tidak akan pernah melupakannya. Sama seperti Ye Chen Feng tercengang oleh pemandangan di depannya, sesosok pendukung tiba-tiba muncul di pusaran dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Untuk sesaat, seluruh langit berbintang runtuh dan ruang waktu menjadi kacau. Raungan yang menakutkan sangat mengejutkan jiwa Ye Chen Feng, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Gadvin, Gadvin itu. Dia tidak mati. Mata Ye Chen Feng membelalak kaget saat dia melihat sosok merah itu perlahan berjalan keluar dari pusaran air spasial. Tubuhnya seperti gunung saat dia melepaskan aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Gadvin menatap dalam-dalam ke arah Ye Chen Feng yang terkejut dan berkata dengan suara tirani, Kalahkan aku dan warisi semua yang kumiliki. Yang kalah, mati. Kalahkan kamu. Merasakan aura tak terkalahkan Gadvin, Ye Chen Feng merasa seolah-olah ada gunung yang menekan dadanya. Sulit baginya untuk bernapas. Hatinya yang tak kenal takut dan pantang menyerah dipenuhi rasa takut, dan dia tidak bisa memanggil semangat juang apapun. Tidak, dia bukan Gadvin sejati. Saat Ye Chen Feng merasakan ketakutan di hadapan musuh yang tak terkalahkan, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, memperhatikan sesuatu. Tetesan darah itu. Vingot ini terbentuk dari tetesan darah itu. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng akhirnya memahami situasi sebenarnya dari Vingot yang tak terkalahkan di depannya. Dia juga dengan jelas merasakan darah di dahinya yang seperti nyala api, melepaskan kekuatan yang tak ada habisnya. Melangkah ke jalur kultivasi yang menantang surga, aku ditakdirkan untuk menghadapi banyak Tao di surga. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk meningkatkan hatiku dalam seni bela diri. Setelah memahami rahasia dewa iblis, Ye Chen Feng merasa bahwa dia masih memiliki secerca harapan untuk mengalahkannya. Moralnya dihidupkan kembali, dan niat bertarungnya meningkat. Dengan tubuhnya sebagai pusat, niat pertempuran yang tak tertandingi menyebar ke segala arah. Boom-boom-boom. Saat niat bertarung Ye Chen Feng melonjak hingga batasnya, dewa iblis raksasa itu mengambil langkah maju, langsung menginjak-injak ruang berbintang yang aneh. Tangan seperti gunung terbanting dari kehampaan, menyebabkan seluruh ruang runtuh di bawah serangan telapak tangan ini. Bentuk jiwa binatang. Garis keturunan naga, nyalakan. Halo pembantaian, amplifikasi pembantaian. Ketika serangan telapak tangan dewa iblis datang, Ye Chen Feng langsung berubah menjadi bentuk setengah manusia setengah naga terkuatnya. Dia melepaskan semua kartu trufnya, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan menghadapi serangan itu dengan senjata rajanya. Tujuh pedang penghakiman, Gerhana. Pedang cahaya merah yang seperti terik matahari membawa kekuatan pedang yang tak terbendung. Itu menyapu kekuatan lebih dari lima juta jin, dan itu seperti laut menjungkir balikkan dunia. Itu merobek ruang saat pedang menghadapi serangan itu. Begitu kedua serangan itu bertabrakan, badai tak terbatas terjadi di langit. Kekuatan yang menakutkan menyebar dengan sembrono, menyebabkan hati seseorang gemetar ketakutan. Kaca. Meskipun Vingot di depan mereka terbentuk dari tetesan darah misterius, kekuatan yang dikandungnya berada di luar jangkauan benua Dohun. Hanya dalam sekejap, pedang eklips hancur. Tangan yang menutupi langit yang menakutkan membawa tekanan yang tak tertandingi saat menutupi Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Boneka pedang, bertahan. Ye Chen Feng tidak berani menghadapi serangan Vingot secara langsung. Dia tidak ragu untuk memanggil boneka pedang dan menuangkan kekuatan lima juta jin ke dalamnya, dengan paksa menahan serangan tangan yang menutupi langit. Of. Ketika tangan yang menutupi langit mengenai boneka pedang, itu segera melepaskan kekuatan penghancur yang dahsyat, membombardir boneka pedang. Itu langsung mematahkan lengan Ye Chen Feng dan melukai tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Niat Dao hidup, perbaiki. Dengan lengan patah, Ye Chen Feng segera mengendalikan life Dao Inten untuk memperbaiki lengannya. Dia juga mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan kelemahan Vingot. Ledakan Mata Vingot yang dalam mengeluarkan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan daripada bintang-bintang. Itu dibebankan pada Ye Chen Feng dengan tinju yang tak tertandingi. Kemanapun cahaya tinju yang menakutkan itu pergi, ruang meledak, dan udara melonjak. Cahaya tinju yang luas itu seperti meteor yang jatuh ke dunia fana, membawa ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Heavenly Daos Hairless Cahaya kepalan destruktif datang dengan kecepatan yang sangat cepat saat empat pola daos surgawi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka dengan cepat berubah menjadi murka langit dan menghadapi serangan itu. Hairless daos surgawi yang dibentuk oleh empat pola daos surgawi lebih kuat dari eklips, tetapi ketika itu mengenai cahaya tinju Vingot, itu hancur tanpa ketegangan. Pemusnahan naga api Saat daos surgawi hancur tanpa ampun, dua puluh pola dao pedang, pola dao guntur, dan pola dao api menyatu bersama dan berubah menjadi sembilan naga api yang ganas. Mereka meraung saat mereka bertabrakan dengan cahaya tinju yang merusak. Ledakan, ledakan, ledakan. Sembilan ledakan memekakan telinga terdengar. Tebasan pedang sembilan naga masih belum mampu menahan tinju Vingot. Kuali Burung Vermilion Pada saat kritis, kuali burung vermilion yang terus-menerus memurnikan pecahan harta karun dao terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan keras memukul kepalaan Vingot, akhirnya menahan kepalaan Vingot. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Vingot yang dibentuk oleh darah misterius itu tidak memiliki kelemahan? Terlepas dari kesimpulan cepat otak pemakan dewa, Ye Chen Feng gagal menemukan kelemahan Vingot. Jika dia tidak bisa melihat kelemahan Vingot, Ye Chen Feng tidak akan bisa mengalahkannya mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kheos, apakah kamu sudah menemukan kelemahan Vingot? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah kehidupan yang melonjak di tubuhnya saat dia mengirim transmisi suara ke Chaos Divine Beast. Tetesan darah itu seharusnya menjadi satu-satunya kelemahannya. Sementara Ye Chen Feng melawan serangan Vingot dengan sekuat tenaga, Chaos Divine Beast terus-menerus mengamati dan menemukan keberadaan darah misterius itu. Huh, tapi aku merasa bahwa setetes darah adalah bagian pertahanannya yang paling menakutkan. Dengan kekuatan ofensifku saat ini, tidak mungkin aku bisa menembus pertahanan di sekitar tetesan darah, kata Ye Chen Feng dengan desahan tak berdaya. Saat Ye Chen Feng sedang berkomunikasi dengan Chaos Divine Beast, tubuh Vingot melonjak dengan energi tak terbatas, menggerakkan bintang-bintang di langit untuk berputar mengelilinginya. Pada saat berikutnya, tubuh Vingot melonjak dengan gelombang darah dan berubah menjadi bola cahaya yang merusak. Itu menghancurkan ruang dan menabrak Ye Chen Feng. Vermillion Bird Cauldron, Serang. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia terus mengendalikan Vermillion Bird Cauldron untuk menghadapi serangan itu. Dia ingin menggunakan kekuatan ofensif Vermillion Bird Cauldron untuk memblokir serangan destruktif Vingot. Namun, bola cahaya yang merusak itu mengandung energi yang sangat besar. Kekuatan ledakan dengan paksa menjatuhkan kaldron burung Vermillion dan terus meledak ke arah Ye Chen Feng. Itu memaksa Ye Chen Feng untuk menggunakan boneka pedang untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Bola cahaya yang merusak menghantam boneka pedang dan segera meledak. Itu dengan gila-gilaan melepaskan energi destruktif seolah-olah akhir dunia telah tiba dan menelan Ye Chen Feng. Di bawah kekuatan destruktif dari kekuatan destruktif ini, tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi, hancur. Daging dan darah dalam jumlah besar berubah menjadi debu. Menghadapi Vingot yang nyaris tak terkalahkan, Ye Chen Feng, yang berada di ambang kehancuran, berada di ambang kematian. Dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. 499. Mati. Saat Ye Chen Feng sedang membakar kekuatan darahnya dan mengendalikan pola dao kehidupan untuk memperbaiki tubuhnya yang hancur sambil menahan serangan energi destruktif, Gad Ving yang mengjulang tinggi muncul di depannya dan melontarkan pukulan fatal ke arahnya, ingin membunuhnya dengan pukulan tunggal. Ledakan. Setelah menerima pukulan Gad Ving secara langsung, tubuh Ye Chen Feng langsung hancur. Darah berceceran di mana-mana dan memperlihatkan Chaos Divine Wood di meridian hatinya. Ye Chen Feng belum pernah merasakan keputus asaan seperti itu sebelumnya. Itu bukan karena dia tidak memiliki fondasi atau kekuatan yang cukup, tetapi karena Gad Ving di depannya terlalu kuat dan berada di luar kemampuannya untuk melawan. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Jika aku menyerah, semuanya akan berakhir. Aku masih punya kesempatan untuk mengalahkannya. Dalam menghadapi ujian hidup dan mati, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain berjuang sampai mati dan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia bisa melakukannya, dia akan bisa mewarisi relik Gad Ving. Jika dia tidak bisa, dia akan melangkah ke jurang maut dan diasingkan kekutukan abadi. Kekuatan darah menyatu dengan Chaos Divine Wood. Ye Chen Feng menyalakan kembali keinginannya untuk bertarung. Api kehidupannya menyala dengan ganas saat ia menyatu dengan semangat kehidupan yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali dan memulihkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan sejumlah besar kekuatan darah dan menyuntikannya ke Chaos Divine Wood untuk pertaruhan terakhirnya. Setelah menyatu dengan kekuatan darah dan Kek Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood menembakkan cahaya ilahi lima warna. Itu bergoyang dalam badai yang merusak dan melindungi api kehidupan Ye Chen Feng. Melihat Chaos Divine Wood yang bergoyang tertiup angin, mata seukuran lonceng Gadvin memancarkan cahaya bintang yang cemerlang. Dia meledakkan tinju cahaya yang mengejutkan yang ingin menghancurkan langit, ingin menghancurkan Chaos Divine Wood. Berdengung! 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 Setelah menerima pukulan terkuat Gadvin, Chaos Divine Wood bergetar hebat. 21 daun dewa lima warna langsung jatuh dan berubah menjadi cahaya dewa lima warna. Di bawah kendali niat Ye Chen Feng, mereka menyerang darah misterius di dahi Gadvin. Serangan daun dewa lima warna adalah langkah terakhir Ye Chen Feng. Jika tidak berhasil, maka kematian akan menunggunya. Tes cek cek! Setelah menerima serangan terus-menerus dari daun dewa lima warna, pertahanan di dahi Gadvin retak sedikit demi sedikit. Daun ilahi lima warna membombardir darah misterius di dahi Gadvin dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dalam sekejap, cahaya darah tak terbatas dilepaskan dari darah misterius dan menahan serangan dari daun dewa lima warna. Primal Chaos Divine Wood, habiskan darah. Ye Chen Feng, yang pulih dengan cepat dari serangan Chaos Divine Wood, segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk membentuk akar lima warna. Mereka menembus luka di dahi Chaos Divine Demon dengan kecepatan yang sangat cepat dan dengan paksa melahap darah misterius itu. Selama Chaos Divine Wood melahap darah misterius, dewa iblis dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi ini akan segera menghilang. Ye Chen Feng juga akan memiliki kesempatan untuk mewarisi semua yang dia tinggalkan. Diserang oleh akar pohon dewa Primal Chaos, darah misterius bersinar lebih terang. Itu seperti matahari yang berdarah, menghancurkan akar lima warna, tidak memberi mereka kesempatan untuk melahapnya. Namun, Chaos Divine Wood sepenuhnya melawannya. Di bawah upaya tanpa henti Ye Chen Feng, Chaos Divine Wood terus membentuk akar lima warna, berbenturan sengit dengan darah misterius dalam pikiran dewa iblis. Mengaum Ketika Chaos Divine Wood dan darah misterius berbenturan, sang dewa mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Gelombang suara yang menakutkan menimbulkan badai antar bintang yang menakutkan di langit berbintang yang aneh. Chaos Divine Wood, makanlah dengan sekuat tenaga. Diserang oleh badai antar bintang, Ye Chen Feng, yang memulihkan tubuhnya dengan bantuan roh kehidupan, dengan cepat memanggil boneka pedang. Dia mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menahan baptisan badai antar bintang dan mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap darah misterius itu. Setelah sekitar lima menit, di bawah serangan terus-menerus dari akar lima warna Chaos Divine Wood, pertahanan darah misterius itu akhirnya dipatahkan. Sejumlah besar akar lima warna menembus darah misterius dan mulai melahapnya. View, sudah selesai. Merasakan bahwa Chaos Divine Wood telah berhasil melahap akar lima warna, Ye Chen Feng menghela napas lega. Dia tahu bahwa krisisnya telah diselesaikan dalam waktu singkat. Dia menjadi tenang dan menuangkan seluruh energinya ke Chaos Divine Wood, mempercepat melahap darah misterius itu. Sialan, kemana bocah itu pergi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Melihat Ye Chen Feng menghilang setelah dilahap oleh cahaya darah di benak Dewa Iblis, mata Mo Feng Yun melebar, dan ekspresinya berubah drastis. Ada yang salah dengan mayat sosok perkasa domain surgawi. Kesempatannya yang kebetulan tidak boleh diperoleh oleh bocah itu. Melihat mayat Dewa Iblis, Mo Feng Yun merasa bahwa kesempatan kebetulan yang paling berharga di alam abadi etiril pasti berhubungan dengannya. Dengan raungan, dia menahan serangan ganda dari api hitam dan petir abu-abu gelap dan dengan paksa mendekati mayat Dewa Iblis. Mengaum. Ketika Mo Feng Yun dengan paksa mendekati mayat Dewa Iblis, raungan yang menghancurkan bumi dilepaskan dari mayat Dewa Iblis. Itu seperti badai destruktif yang dengan kejam membombardir tubuh Mo Feng Yun dan membuatnya terbang. Pada saat berikutnya, petir abu-abu gelap terjalin menjadi jaring petir yang langsung menutupi dirinya. Itu dengan gila menghancurkan tubuhnya, ingin menghancurkannya. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang, pertahanan Mo Feng Yun telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, di bawah serangan jaring petir abu-abu tua, sisik ular hitam yang menutupi tubuhnya terus-menerus hancur. Rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuhnya. Merasakan bahwa tubuhnya akan pecah dan mencium aroma kematian, Mo Feng Yun dengan tegas melakukan gerakan pamungkasnya. Dia meletus dengan serangannya yang paling ganas dan dengan paksa merobek jaring petir, meninggalkan mayat Dewa Iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu bisa melupakan tentang mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Tidak peduli apapun warisan atau kesempatan kebetulan yang kamu peroleh, aku pasti akan membunuhmu. Setelah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan di luar Red Cloud Space, Mo Feng Yun menghonsumsi beberapa pil jiwa peringkat surga untuk menstabilkan lukanya. Dia mengeluarkan anggrek emas sembilan neter dan menelannya. Dia siap untuk menyempurnakan anggrek emas sembilan neter untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan pemahamannya tentang Dao Kegelapan. Dia akan menunggu Ye Chen Feng untuk mendapatkan kesempatan kebetulan Dewa Iblis dan membunuhnya dengan sekuat tenaga dan menghancurkan semua yang dia miliki. Menit dan detik berlalu, di bawah pengindasan Chaos Divine Wood, darah misterius dalam pikiran Dewa Iblis benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood. Setelah melahap darah misterius yang mengandung energi menakutkan, Chaos Divine Wood terus menumbuhkan daun Dewa lima warna yang baru. Energi caotik dalam jumlah besar juga dipelihara. Segera, Chaos Divine Wood tumbuh sedikit lebih tinggi. Itu menumbuhkan 30 daun ilahi lima warna dan memelihara 10 garis energi caotik. Chaos Divine Wood menyerap caotik energi yang dipelihara oleh darah misterius. Energi yang dikandungnya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Itu cukup untuk menembus artefak surga tingkat tertinggi. Aku tidak menyangka bahwa manusia di alam rendahan seperti itu benar-benar dapat menaklukkan esensi darahku. Sepertinya kematianku di sini juga ditakdirkan. Sekarang, aku akan memenuhi janjiku dan memberimu esensi darah yang aku sempurnakan sepanjang hidupku. Namun, seberapa banyak esensi darahku yang bisa kamu serap akan bergantung pada keberuntungan dan fisikmu. Selain esensi darahku, aku juga akan memberimu kesempatan kebetulan terbesar yang aku peroleh di wilayah surga, tempat tinggal guaku. Aku nyaris lolos dari kematian dan mendapatkan gua itu di reruntuhan kuno di wilayah surga. Dengan kekuatanku saat itu, aku hanya berhasil membuka 3 lapis ruang dan mendapatkan warisan gua itu. Ada pun berapa banyak lapisan yang ada di tempat tinggal gua dan warisan apa yang ada di lapisan yang tersisa, saya tidak tahu. Kemudian, seperti meteor, gua abode dewa kuno menerobos langit berbintang dan muncul di depan Yechen Feng. Karena aku tidak sepenuhnya menyempurnakan tempat tinggal gua ini saat itu, tetesan darahku tidak dapat membantumu mengenalinya sebagai tuanmu. Apakah dia akhirnya dapat mengenalimu sebagai tuannya akan tergantung pada kemampuanmu. Setelah berbicara, suara dewa iblis menghilang. Hanya tinggal gua terapung yang tersisa di langit berbintang yang aneh. 500. Tempat tinggal gua setan dewa Melihat tempat tinggal gua kuno yang tampak seperti meteorit, mata Yechen Feng memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Bahkan dengan betapa menakutkannya dewa iblis itu, dia hanya bisa membuka tingkat ketiga dari gua itu. Dia tidak berani membayangkan peluang besar dan warisan seperti apa yang tersembunyi di balik gua ini. Namun, dia yakin bahwa nilai tempat tinggal gua ini cukup untuk memicu pertumpahan darah di wilayah surga. Semua tokoh perkasa di wilayah surga akan memperjuangkannya, apalagi di benua Dohun. Chaos Divine Wood, ayo! Yechen Feng memanggil Chaos Divine Wood yang telah melahap darah iblis dewa. Dia siap untuk menyatu dengan darah iblis dewa yang telah dimakan oleh Chaos Divine Wood untuk meningkatkan kekuatannya sebelum memikirkan cara untuk mengenali abode gua iblis dewa sebagai tuannya. Chaos Divine Wood mencapai meridian jantung Yechen Feng dan segera melepaskan aura darah tanpa batas. Itu mengalir melalui meridian keras Yechen Feng, dan menyatu ke dalam tubuhnya. Karena aura darah iblis dewa yang dilepaskan Chaos Divine Wood terlalu kuat, tubuh Yechen Feng berada di bawah beban yang sangat besar. Napasnya menjadi sangat sulit, dan detak jantungnya sangat berat. Hoho! Beban di tubuhnya semakin kuat. Yechen Feng segera mengedarkan seni pemakan jiwa dan transformasi sembilan transformasi ilahi untuk dengan cepat menyempurnakan aura darah iblis dewa dan meningkatkan kekuatannya sambil memadatkan mutiara jiwa keempat dan garis darah iblis dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Garis darah iblis dewa ini sepertinya menolak tubuhku. Selama proses kondensasi God Demon Blutlin dan mutiara jiwa keempat, Yechen Feng merasa seolah-olah tubuhnya terbakar. Pembakaran itu tak tertahankan. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan mencoba memadatkannya selama lebih dari satu jam. Kekuatan jiwa yang terkandung terus meningkat, tetapi tidak ada tanda-tanda garis darah iblis dewa di tubuhnya. Seolah-olah God Demon Blutlin menolak tubuhnya. Primal Chaos, apakah kamu tahu mengapa darah dewa iblis menolakku? Tidak dapat memadatkan garis darah setan dewa, Yechen Feng tidak punya pilihan selain meminta Chaos Divine Beast yang menjadi parasit di Chaos Divine Wood dan juga menyerap darah setan dewa untuk memulihkan kekuatannya. Men Jika tebakanku benar, alasan mengapa darah dewa iblis menolakmu adalah karena orang yang menaklukkannya adalah Cautic Divine Wood dan bukan kamu. Divine Beast of Chaos merenung sejenak. Dia mencari melalui ingatannya yang diwariskan dan berkata, Bos, ketika Anda memurnikan darah iblis ilahi nanti, coba gunakan jiwa Anda untuk merasakan kehendak iblis ilahi di dalam darah. Jika Anda dapat membuat kehendak iblis ilahi dalam darah iblis ilahi mengakui Anda, itu seharusnya tidak menolak tubuh Anda. Darah ini masih mengandung sisa wasiat Vingot. Yechen Feng sedikit mengernyit. Menurut instruksi Chaos God Beast, ketika dia menggunakan seni pemakan jiwa untuk memurnikan darah Vingot, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan kehendak Vingot. Di bawah infiltrasi otak pemakan dewa, kemauan yang kuat melonjak ke dalam pikiran Yechen Feng seperti badai, membentuk pusaran besar. Dan di pusaran, sesosok agung muncul samar-samar, menghadap ke langit merah dan meraung ke langit. Dewa iblis, darahnya benar-benar mengandung kehendak dewa iblis. Melihat sosok dewa iblis di kedalaman pikirannya, Yechen Feng menarik napas dingin. Dia tidak menyangka dewa iblis begitu menakutkan. Itu sudah mati selama lebih dari seratus ribu tahun, tetapi darahnya masih mengandung wasiat yang menakutkan. Ledakan Saat Yechen Feng menatap sosok dewa iblis, dewa iblis berjalan keluar dari pusaran, matanya memancarkan kesombongan dan kemuliaan yang dingin. Dengan hentakan, itu menghancurkan jiwa Yechen Feng. Pada saat berikutnya, tubuh dewa iblis memancarkan wasiat agung yang menyerang jiwa Yechen Feng. Ia ingin merobek jiwanya dan menghancurkan keinginannya. Otak pemakan dewa, melahap kehendak dewa iblis. Pada saat genting, otak pemakan dewa muncul di benak Yechen Feng. Itu dengan cepat menggeliat dan membentuk pusaran hitam yang melahap. Itu melepaskan pusaran yang bisa menggerakkan langit dan bumi. Sementara itu memperbaiki jiwa Yechen Feng, itu menyapu kehendak dewa iblis. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat pusaran yang melahap menyerang, kehendak dewa iblis terus-menerus mengeluarkan raungan yang bisa menembus awan dan menghancurkan bebatuan. Itu meledakan pancaran tinju yang merusak dan membombardir pusaran yang melahap, ingin menghancurkannya. Sayangnya, keberadaan otak pemakan dewa bahkan lebih menantang surga. Pusaran melahap yang terbentuk terus-menerus menghancurkan serangan kehendak dewa iblis. Itu langsung menelan kehendak dewa iblis di pusaran dan dengan gila-gilaan menghancurkannya. Ketika otak pemakan dewa menolak kehendak dewa iblis dalam pikiran Yechen Feng, Yechen Feng merasakan sakit kepala yang membelah. Seolah-olah kepalanya akan meledak. Bertahan, aku harus bertahan. Untuk membentuk garis keturunan dewa iblis di tubuhnya, Yechen Feng mengandalkan keinginannya yang pantang menyerah untuk bertahan dengan pahit. Dia menahan rasa sakit yang hebat di jiwanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap kehendak dewa iblis. Pada saat ini, setiap menit dan setiap detik terasa seperti bertahun-tahun bagi Yechen Feng. Di bawah siksaan yang luar biasa, Yechen Feng sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Akhirnya, Yechen Feng bertahan dengan pahit selama lebih dari dua jam. Dia disiksa sampai di ambang kematian. Ketika jiwanya berada di ambang kehancuran, pusaran melahap yang dibentuk oleh otak pemakan dewa akhirnya menghancurkan kehendak dewa iblis dan melahapnya sepenuhnya. Setelah otak pemakan dewa melahap kehendak dewa iblis, darah dewa iblis tidak lagi menolak tubuh Yechen Feng. Di bawah sembilan transformasi ilahi transformasi otak pemakan dewa, darah dewa iblis terus-menerus menyatu dengan tubuhnya. Puncak Kelas 2 Reverse Beast King Hanya dalam sepuluh napas, Yechen Feng merasa bahwa dia telah mencapai puncak dunia Kelas 2 Reverse Beast King. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang beberapa kali lebih kuat dari Reverse Beast King Kelas 6 biasa. Ledakan Setelah beberapa napas lagi, kekuatan Yechen Feng terus meningkat. Dia menerobos dari Kelas 2 Reverse Beast King ke Kelas 3 Reverse Beast King Rilem. Mutiara jiwa keempat di acu poin Senjuenya terbentuk dengan samar. Setelah menerobos ke alam berikutnya, kekuatan jiwa Yechen Feng dan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala 2 terus meningkat. Garis darah baru perlahan terbentuk di tubuhnya. Garis keturunan dewa iblis akhirnya terbentuk di tubuhku. Merasakan garis keturunan baru ini, wajah halus Yechen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia menepis semua pikiran yang mengganggu dan terus fokus untuk memurnikan darah dewa iblis. Berdengung Berdengung Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dari titik akupuntur Senjue miliknya dan memadatkan sejumlah besar darah dewa iblis. Yechen Feng telah berhasil memadatkan mutiara jiwa keempatnya. Pada saat yang sama, kekuatan fisiknya telah mencapai 5 juta kilogram yang mencengangkan. Hanya kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan raja binatang terbalik kelas 6. Tidak lama setelah Yechen Feng memadatkan orb spiritual keempat, seutas garis darah merah terbentuk di tubuhnya. Untayan garis keturunan merah ini adalah garis keturunan iblis ilahi, yang bahkan lebih kuat daripada garis keturunan naga. Karena setetes darah dewa iblis ini dimurnikan dari esensi dewa iblis, garis keturunan dewa iblis Yechen Feng telah langsung mencapai tingkat garis keturunan kelas 2. Setelah garis keturunan dewa iblis terbentuk, Chaos Divine Wood tiba-tiba berhenti mengeluarkan darah dewa iblis. Kekuatan Yechen Feng juga ditetapkan di puncak dunia kelas 3 Reverse Beast King. N. Kemampuan Garis Keturunan Garis keturunan dewa iblis ini sebenarnya mengandung sejenis kemampuan garis keturunan. Ketika Yechen Feng diam-diam merasakan garis keturunan dewa iblis, dia tiba-tiba menemukan bahwa garis keturunan dewa iblis kelas 2 menganugerahkan kemampuan garis keturunan yang kuat, tubuh dewa iblis. Seperti namanya, tubuh dewa iblis membakar garis keturunan dewa iblis dan dapat langsung berubah menjadi tubuh fisik paling unggul di alam semesta, tubuh dewa iblis. Tubuh dewa iblis Dengan raungan, Yechen Feng benar-benar membakar garis keturunan dewa iblis. Kekuatan mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Seluruh tubuhnya juga tumbuh seiring dengan peningkatan kekuatan fisik. Dalam sekejap mata, tubuh Yechen Feng tumbuh setinggi hampir 5 meter. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penghancur, seolah-olah dewa iblis telah dilahirkan kembali. Ha! Dengan aura yang mengerikan, Yechen Feng meraung dan melemparkan pukulan yang menghancurkan bumi ke arah langit berbintang yang aneh. Untuk sesaat, seluruh ruang beriak seperti gelombang badai. Kekuatan destruktif yang dibentuk oleh cahaya tinju yang menakutkan itu seperti sebuah meteor yang jatuh. Itu sangat mendominasi. Terima kasih telah menonton!